Selamat pagi yang dimontot, saya Darya Bistok Ferwi, salah fokus impi anda dari meda dengan saya Remen Kalau kami terdatangan arah sumber, hari ini namanya Sukohong Krisna Selamat pagi Pak Krisna, selamat pagi Pak Hari ini kami ingin mempertanyakan beberapa pertanyaan Sudah berapa lama kamu bersekolah disini? Bagaimana menurut anda berkembang musik di TWG? Saya berdoa-doa disini kan, tapi ya bisa dibilang sih dari keliatannya ya bagus sih Bagus itu berapa? Ya banyak-banyak, mulit-mulit yang bisa main macam-macam dan ya itu baik banget Setelah masuk TWG, Krisna jadi lebih mengenal musik? Bisa dibilang iya sih, soalnya temen-temen saya yang di transfer saya gitu juga ke WFG bisa menghubungi Yang dia juga buka info sih, memang ikut juga Oke, nah sekarang kita punya program big game, yaitu itu yang lebih mendalami last ketika Kenapa gue pilih untuk ikut yang di prisi production? Karena ada bentuk, ada fulltech, ada bio Banyak lah Ya, ya, in language, ya, macam-macam Tapi apa keren apa nih? Ya saya memang dari dulu juga gimana ya? Dan dulu juga suka, ya yang bisa dibilang suka musik atau begini ya Pas pasang ada lip musik ya ikut Menurut lu, apakah lu akhirnya bisa menghubungi banyak? Tentang musik gitu, terus secara mind-heart musik setelah membuat itu Oh iya, pasti, soalnya kayak, karena ada pelajaran musik juga Dan disitu juga mbak, bagian-bagian cara membuat kelelekan Ini itu benar-benar baru Kan TDI ini punya beberapa bidang buat Apa namanya, melampiaskan Kemampuan musik kita punya ini Salah-santunya ada chatroll Nah, menurut Isna gimana Menurut saya itu gimana menurut chatroll Yang kita lakukan tiap minggu itu Dalam hubungannya ternyata-ternyata musik kita punya Apakah cukup bagus untuk ini kita bicara secara teknis? Bisa dibilang sih, ya bagus banget Soalnya kan ada yang biasanya cabal juga Kita buat musik matua kan Dan yang main musik-musik juga bisa dibilang semuanya agak beda-beda Jadi ya, bener-bener bagus Kalau Vesha sendiri, bisa mainan musik yang paling cukup dikuasain Dari dulu sih, mainnya gitar Gitar? Belajarin kan dengan itu? Di sini Setelah masuk ini, ada musik baru yang dibelajarin? Kalau di sebelumnya enggak ada Ya, ukulele sih Saya bener-bener kan Kira-nya ya Sama lah di sini Nah, kita kan udah ngikutin program TIPUS itu banyak-banyak-banyak Terus, apa sih yang lo bertahulit dari Dapet lah dari TIPUS ini? Mau tahu apa aja? Dibai-bai atau apa lagi kayak yang sebelumnya Tau kita yang Semi Dia datang terus menunjukkan kita cara-cara-cara Datang tau? Dari datang terus menunjukkan kita kayak cara edit suaranya segitulah Dan itu bener-bener ya Misalnya kalau saya mau dikaterin dengan musik kan Itu bakal kebantu-bantu dia Jadi kan Kristal namanya sekolah music production ini Apa yang Kristal tau mengenai acara Jazz Go 10 Mas Maksang? Atau jadi adik-adik Udah kebayangan? Ya, sebenernya sih agak kaget deh Sekolah ini misalnya bikin acara gitu Sebenernya acara Jazz ya juga kayak Jazz tuh gak terlalu Belakang ini gak Belakang ini gak Belakang ini gak Diprioritaskan Gini yang Gini yang Gini yang Ya Bisa dibilang ya Gimana ya Bagus lah Bisa-bisa ada acara Jazz Iya Udah ada bayangan atau dikira Gini yang Belum sih Belum sih Belum sih Belum sih Kalau lu harus nah Guru musik kita tuh Melajarnya cukup bagus Kurang Atau ada yang Belum ini Bagus Bagus itu mana? Ya Apalagi kan Kita dalam pelajar musik kan Kita diajarin Kukulele ya Dan itu Juga Saya yakin yang lain juga Pasti berharu Dengan alat umatnya Jadi ya Bener-bener Sampai hampir Setengah Semua murid lah Bisa 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 Lalu Lalu Abang Tepat Keluar Suka-suka ya, misalnya alami budi dalam pelajaran atau apa Suka-suka juga, kayak pengalaman, kesan-kesan Ya pelajaran sih enak sih, seru Blobernya juga enak-enak Ada gak prestasi yang Krishna capai dalam musik atau apa? Eh musik Dalam musik, dalam musik sih Soalnya lebih ke sport Oke, ada harapan nih kira-kira buat musik di turn asfalse atau gimana? Oh Karena ada wow, gue pengen musik daerah itu udah pada bisa gini Yang banyak sih, pasti ada banyak harapan Dari kelas-kelas gue aja, banyak banget yang bisa mainkan Nah ini, keyboard Ya, sana aja banget karena Tapi ya banyak-banyak Pergurusnya yang bergitu sama individual Jadi ya, kedepannya ya bisa Oke Kenapa, ini pertanyaan terakhir Kenapa akhirnya Krishna bisa menulis sekolah-tumas bangsa Sebagai sekolah buat di tempat di mana masanya sama? Yang pertama, yang buat Karakter apa yang boleh dipelajari dari sekolah-tumas bangsa Menurut Krishna juga Apakah sekolah-tumas bangsa itu Jadi dampak bagi rupiah Jadi ya pertama kali gue tuh Gue dulu sekolah juga disini Terus emang rencay gak perlu gue mau pindahin gua SMA ke sekolah Jadi cari-cari sekolah Cari-cari di daerah sini lah Cari-cari di sekolah-tumas bangsa Temu di sekolah-tumas bangsa Terus ya Gue sekolah kayak anak ya Dari kata-kata nya lah Mereka orang tua-tumas bangsa Dan akhirnya mereka punya disini Gue juga sama sih Jadi disini disini Sekolahnya emang Bener-bener bagus lah Terus ya karakter yang bisa gue ketemu disini Ya Pertemanan disini Anak-anaknya semua Terus kayak juga ada chapel gitu kan Bener-bener kayak pembantu kita lebih baik Oke Jadi terimakasih udah menyaksikan Walaupun kita bersama Trista Itu saja Itu saja Terima kasih udah menonton Jika bertemu lagi Iya Iya Terima kasih udah Terima kasih.